Halo, what's up guys? Welcome back again in my youtube video di Reddit Vlogger Bingjai Nah, pada kesempatan hari ini Hari ini aku gak di layar-layar biru ya Hari ini aku sudah ada di rumahnya Niken Nah, hari ini aku bakal yang namanya ngajarin dia Untuk yang namanya menggunakan skin care Dengan tahap-hantar tahapannya Kira-kira dia reaksinya gimana ya Aku kenalin sama skin care-skin care aku Oke, disini Tapi buat kalian jangan lupa untuk like and subscribe ya Aku panggilin ya si Niken temen aku ya Kan, sebenernya Hiiii, what's up guys? Iya, jadi ini si Niken Hiii Dia nggak mau pakai skin care tapi wajah udah putih Tapi kan namanya skin care itu untuk yang namanya merawat kulit wajah Nah, si Niken ini sama sekali Belum pernah ya Menggunakan skin care ya, belum pernah Mau tau lebih lanjut tentang yang namanya Si Niken akan mencoba skin care Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe Share sebanyak mungkin video ini Ya, jangan lupa Tentang, tentang, tentang Halo guys, welcome back again to my channel Today Aku bakalan belanja untuk kebutuhannya Sinikan Dia bakalan untuk diet Hari ini aku mau kurmai Sinikan Dan hari ini aku mau belanja Kegiatan dia Hari ini dia bakalan kuajarin untuk nge-vlog Kira-kira gimana ya Jangan lupa untuk like and subscribe Jadi guys, dia ini lagi mesen yang namanya WRP Sama aku Aku nggak tau RWRP-nya yang mana Ini kita cari apel Apel hijau ini guys Ini untuk diet Disini kan aku beli Ini tip dia 5 Tada Total harganya Rp 17.300 murah ya Nah guys, disini Nah, Sinikan ini Ini dia kan apa ya Dia masih istilahnya belum pernah yang namanya Kenal Skincare Duluan aku ya Aku baru dari bulan 4 Ini sekarang baru bulan 8 Kalau nggak salah berarti 4 bulanan Tapi aku istilahnya Lebih banyak baca-baca dan lebih tahu Jadi Sinikan ini kemarin pun dia Coba kayaknya aku kegiatan di rumah Suami pun pergi ke Jepang ya kan Jadi kayak istilahnya Apa ya, nggak ada kegiatan Gimana kalau misalnya aku Apa ya, belajar Skincare Supaya ada yang namanya kegiatan Yang merawat kulit itu aja Seperti itu Nah, Sinikan bisa dicertai Kamu memang belum pernah sama sekali Atau gimana Belum guys Jadi di Malaysia juga Nggak sempet mandi 2 hari sekali Masukur Allah Jangan kan memperawatan wajah Mandi pun Masukur Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Karena sibuk banget Jadi kira-kira motivasi kamu Untuk yang namanya Pengen kenal Sama yang namanya Skincare Dan nikah guys Pelakornya jatuh Jadinya memperawatan gitu Udah pernah kenal Skincare Itu apa-apa aja sih Coba aku mau tanya dia dulu ya Aku sih nggak tahu Aku sih nggak tahu Aku nggak tahu Yang namanya makeup gitu Mungkin yang tahu cuci muka lah Iya Yang itu doang Cucu muka? Cucu muka? Pakai cuci muka Apa? Cucu muka apa? Nggak tentu Best apa dapet Sabar datang Sabar datang ya Oh my god Ya Tuhan Baiklah Di sini aku akan bertugas Untuk menyelamatkan sahabatku ini Biar wajahnya itu terselamatkan Mungkin gini Mungkin yang namanya Skincare itu gini Nggak semua jenis Skincare itu memutihkan Kalau krim memutihkan banyak Tapi kalau jenis Skincare itu bukan memutihkan Dia hanya Mungkin hanya Dia merawat kulit wajah kita itu Supaya tadi Apa ya Bernutrisi PAH-nya cukup Jadi wajah kita itu kayak berasa Ya udah Memang betul-betul wajah kita itu kayak Apa ya Seperti orang-orang yang Kulit wajahnya sehat Seperti itu Nah Di sini guys Kalau misalnya aku boleh jujur Di sini kan jarang menggunakan Nama Nggak pernah bahkan Menggunakan Skincare Ini kalau aku lihat dari Dekat nih Kulitnya itu kayak Krak-krak gitu Kulitnya itu sebenarnya Kulitnya itu guys Dan Apa ya Blackhead-nya itu banyak banget Blackhead banyak Tapi banyakkan aku lagi Bisa dilihat nih ya Oke Jadi di sini Sini kan Tahu nggak kalau misalnya Kita tuh bukan hanya cuci muka aja Ada tahapan-tahapan yang lain Di sini aku mau coba Kenalkan Sini Kan ini Dengan 5 atau 6 step Sebenarnya ada 9 step Tapi aku Bawa seadanya aja Tapi ini semoga Menjadi pembelajaran Buat Sini Kan juga Oke Nah tau nggak sendiri kan Kalau misalnya sebenarnya Kita sebelum kita yang namanya Menggunakan Facial wash atau facial foam Itu sebenarnya kita ada yang namanya Double Cleansing Nah double cleansing itu bisa kita Cari Mudah banget Kalau aku Double Cleansing aku Yang pertama Aku menggunakan produk dari kita Yang di Blongkong Seperti ini guys Nah ini mic cleansernya ini Untuk membersihkan jadi Sebelum kita dicuci muka Sebenarnya wajah kita ini Terbagi dari dua Satu yang dia itu Kotorannya tadi Melengketnya di air Satu yang dilengketnya di minyak Nah kalau misalnya kita pakai cuci muka Itu cuma menghilangkan debu-debu yang lengket di air Sementara kalau misalnya menggunakan Kita nggak menggunakan Make Cleansing ini Debu-debu yang di minyak itu Tetap lengket Namanya itu yang bisa menyebabkan Kayak jerawat Dan yang lain-lain Nah dengan adanya yang namanya Double Cleansing Ataupun make Cleansing ini Itu membantu Yang kotoran tadi Yang ada di minyak itu Terhapuskan Kita menggunakan facial foam Juga terhapuskan Tapi aku nggak bawa Apa ini Nggak bawa ini guys Aduh Nggak bawa cuci muka Cuci muka yang bawa Ada Mampus kita Yaudah cuci mukanya kita skip aja Tapi Nanti kita gunakan ini Ada tonic dari Jadi ada dua ya guys Ini yang pipa Ini yang cleanser Yang ini yang tonicnya Jadi kita pakai dulu Ini nanti yang pertama Terus selanjutnya Kalau misalnya Kan kita nggak bawa cuci muka Nah ini ada yang namanya Michelle Water dari Garnier Ini aku beli yang 400 mili Karena ini aku suka banget Ini kalau misalnya Kita kan kadang Kalau misalnya cuci muka Pagi Terus malam sebelum tidur Bener nggak Nah kalau Michelle Water ini Kalau misalnya kita Entah ada acara siang nih Keluar Kita kan kena degunan segala jenis Atau siap sholat Dan segala jenis Itu yang namanya polusi Atau yang namanya kotoran-kotoran Itu lengket di wajah kita Jadi itu dengan Ini kita nggak perlu cuci muka Pakai facial foam lagi Kan repot banget kan Kita ke kamar mandi Cuci muka lagi Pakai facial foam Sementara standarnya Itu cuci muka hanya dua kali Nah kalau yang namanya Michelle Water ini Ini adalah Makeup remover Jadi kalau misalnya buat cewek-cewek itu Dia itu bisa menghapus makeup Ya menghapus makeup Kalau misalnya dia siap sholat Makeupnya masih ada sikit-sikit Mau dihapus Mau di Apa Remove lagi Mau dibuat lagi Itu bisa menggunakan ini Ini sangat-sangat Tapi ini mengandung alkohol Yang Wardah juga ada alkoholnya Eh Wardah nggak ada alkoholnya Tapi ini Garnier ada alkoholnya Tapi dari semua review-review produk Misal Water Aku nggak tahu yang Garnier warna biru ini Yang paling-paling worth it Untuk yang namanya Ngapus makeup remover Jadi ini kita pakai Penggantinya nanti Yang facial foam aja Oke Udah selesai dari situ Udah kita pakaiin aja Langsung yang pertama Ini kan Akdan aku itu bakal Namanya menggunakan Mic cleanser Ini kita kasihkan ke wajah Ini kita pakaiin Sampai leher-leher pun bisa Kenapa guys kulit leher itu hampir sama yang namanya Kulit wajah Makanya kita kalau misalnya Kadang berbeda Cuman beda kita aja Yang di wajah aja Makanya di leher itu kadang Nggak dibedaki Makanya ada yang putih Mukanya aja Bener nggak guys Ya kan Oke Nah ini Nggak kita oles gitu Baru kita Yang namanya Pakai kapas Kita bakal lap Lapnya itu coba Dari sini ke atas Ya usahakan ya Nah gini ke atas Gini Kenapa biar tirus gitu Nggak Karena Apa ya Supaya garisnya yang tersuah aja Itu tetap ke atas Jadi kita kelihatan mungkin Awet muda aja Dan nggak usah yang namanya Kasar-kasar banget Karena kulit wajah kita itu Kalau dia digesek bener-bener Kuat-kuat banget Itu kayak Ngerusak lapisan jaringan kulit gitu Enak banget kan Ini namanya double cleansing Jadi dia mau menghilangkan Kotoran-kotoran yang ada di wajah Kamu belum ada keluar rumah kan Belum ada keluar rumah Guys aku udah keluar rumah Ini bisa dilihat nih Bisa liatkan kotorannya Pelan-pelan aja Sofli-sofli aja Jangan lupa di lehernya Tadi kan udah dikasih Cleanser di leher Oke Nah guys Kalau misalnya Aku nggak tau kenapa Kalau misalnya kita Cleanser Cleansingan Dengan yang namanya Apa Ini Di bagian leher tuh Banyak banget yang namanya Kotoran-kotorannya Oke Sudah Kelar dari situ Kelar dari situ Kita akan menggunakan Tonic dari Ininya Ya paling penggunaannya Dua-dua mili aja sih guys Di gini Tata-tata-tata-tapin Sama penggunaannya Ini supaya apa Membantu make lehernya tadi Yang betul-betul Bersih Iya bersih dari wajah Kan ada tuh yang tonic Itu yang pedih Iya Itu ada Itu yang nggak tau sih Kadang ada produk-produk Yang non-herbal Itu yang dia Alkoholnya banyak banget Alkoholnya banyak banget Itu ngerasa Kayak itu membuat kulit Terkejut Jadi kayak perih Iya Gitu ya Hardel Kalau nggak salah Kayak gitu juga guys Itu alkohol semua Rata-rata itu ya Hardel Aku nggak pernah pake hardel Tapi mama aku pernah pake hardel Bedak meh Bedak 99 Bedak keli Semua pernah dicoba dia Sekarang mukanya kayak Beruntusan hitam gitu Lahirnya juga jangan lupa ya Sudah guys Oke Ini udah guys Nah Ini berarti kita sudah ada Tahap selanjutnya itu adalah Yang namanya facial foam Facial foam ataupun cuci muka Ya tapi karena kita disini Tidak ada Kita bakalan cuci muka saja Wajah kita ini Supaya kotoran yang dari airnya itu terangkat Kita cuci muka ya Kita menggunakan Nanti kita menggunakan Nah Ini guys Kita udah cuci muka Ya Disini aku saranin Cuci muka Kalau misalnya cuci muka Itu ngelapnya menggunakan tisu Makanya di rumah Seperti yang kalian lihat Di video ini sebelumnya Aku tuh sediain ramai tisu nih Bahkan yang lebih besar itu Banyak banget ya Dikarenakan tisunya itu Itu sekit Nah ini guys Ini kita udah cuci muka Jadi ini aku mau kasih tau sama kalian Bahasanya Kalau misalnya kita udah selesai cuci muka Itu usahakan kita ngelap wajah kita itu dengan tisu Ditertepin aja Karena Apa ukur wajah kita itu sensitif banget Kadang ada yang beberapa orang Yaudah siap mandi Mukanya juga dilap sama handuk Padahal sebenernya enggak Karena kotoran-kotoran yang udah di badan itu kan Apa ya Diletak wajah lagi Jadinya ya Gimana wajahnya enggak mau tadi Sehat kan Makanya ditertepin pakai tisu gini Itu aku udah lakuin sekitar 4 bulanan Dan memang worth it banget Kayak istilahnya Udah enggak pernah lagi menggunakan handuk Jadi sekarang kalau udah siap mandi Ya wajah tuh biarin basah Aku ngambil tisu lagi Untuk yang namanya Ngetep-tep wajah ini Supaya kering lagi Nah oke Udah udah kerennya seperti ini Udah kering kok bro? Udah bro Oke selanjutnya kita akan menggunakan Yang namanya Toner Nah Nih Ini aku toner dari yang namanya Mungkin kalian tau kalau misalnya Lihat video sebelumnya Aku menggunakan toner Untuk yang all skin type Jadi ini bisa untuk Itu banyak apa? Ini dari Oriflame Oriflame Optimal Ya yang Hydra Ini aku beli sekitar Non promo itu 275 Promonya 130 Hahaha Kompil promonya aja Lumayan lagi murah ya 100 100 ml 100 ml Jadi ini kita Kenapa kalau misalnya siap cuci muka Kita penting yang namanya Menggunakan toner Ini supaya kulit kita itu Kayak istilahnya ada jedahnya Istilahnya kan Kandungan pH di wajah kita itu Jauh lebih apa ya Lebih pHnya itu lebih baik Istilahnya Dan ditambah lagi wajah kita itu Kayak istilahnya Apa ya Dari jerawat Apa itu Ditahan Atau ditampol Sama toner ini Makanya Kita siap cuci muka Itu usahakan menggunakan Yang namanya toner ini Oke Kita pakai toner ya Nah kamu mulai pakai kapas Atau apa Kalau aku sih biasa pakai tangan aja Kok pakai tangan juga Oke Kita pakai 2 ml aja ya guys Tonernya Nah habis itu Kita gosok Kita tetepin ke wajah Basah lagi dong Kalau toner ini Ini enak banget guys Ini kayak istilahnya Meremajakan kulit kita lagi Apa beda dengan toner yang tadi Yang tadi bukan toner Yang tadi itu kan Mic Lenser Ini toner Habis mikresen tadi Toner ini supaya Apa ya Kadar pH di wajah kita itu Itu netral Ditambah lagi Mengurangi jerawat-jerawat Terus Kayak istilahnya Jauh lebih sehat lah Toner ini Ditatepin Wajahnya Tadi kita penggunaan toner 2 ml aja ya guys ya Nah Udah Nah kalau misalnya Udah dikasih toner Yang namanya Aku kasih tau sama kalian Yang namanya Skincare itu memang Diformulasikan Kita bisa pakenya itu Numpuk-numpuk Kadang ada beberapa Makeup itu Yang harus nunggu dulu Di backing Baru kita pakai Nah kalau Skincare itu beda guys Skincare itu udah bisa Yang namanya Udah kita pakai Pakai lagi Udah kita pakai Pakai lagi gitu Misalnya Ditumpuk pun gak apa-apa Yang paling agak ditunggu Ketika kita sudah Penggunaan Itu biasa sunscreen Karena sunscreen itu minimal Menyerap dulu ke kulit wajah Baru kita keluar Nah ini kan kita udah Menggunakan toner nih Berasa wajah kita Kayak istilahnya Agak-agak Sintia Sintia Bella Selanjutnya ini ada Yang namanya Water rose Water nose ini Untuk membantu Menjedah kulit kita Untuk penggunaan Ke step skincare Selanjutan Oke Ini kita semprot ini Nah semprot Fungsinya enggak apa Water rose ini Seperti yang benar tadi Dia menjedahkan Kita tadi udah Menggunakan Make cleanser Kita udah menggunakan Facial foam Kalau yang untuk Lama gitu ya Enggak Kalau untuk yang Makeup itu ada lagi Dia ada Biasa yang sering dipakai Itu fiksi Supaya makeupnya Kita tahan lebih lama Konturnya Oke Kita udah jeda Ini kita biarin dulu Ya Ini kita akan menggunakan Apa mawar Selanjutnya Nah untuk selanjutnya ini Kita akan menggunakan Yang namanya Essential oil Nah disini aku menggunakan Essential oil Dari Dari Kelly secret Nih Dari Kelly secret Ini Yang nikan pegang Itu Rice brand oil Yang aku pegang ini Grabsite oil Jadi Gunanya yang namanya Essential oil ini Adalah untuk Yang namanya Menenangkan kulit Wajah kita Jadi kita kalau misalnya Apa jadi relax Wajah kita tadi Jauh lebih nyaman Nah itu menggunakan Essential oil ini Dan aku Waktu kemarin itu kan Aku ini jenis kulit Yang kekering Ke berminyak Ya Dry to oil Jadi aku disarani Kamu ambil yang Grabsite oil Sama rice brand oil Jadi itu bisa membantu Wajah kamu itu Supaya tetap normal Oke Kita bakalan pakai Biasa kalau misalnya Aku menggunakan malam Itu aku biasa ambil 4 tetes Tapi karena ini Siang Karena takut nanti Wajah kita terlalu berminyak Boing banget Kayak gorengnya Misalnya gorengnya Di wajah Itu aku biasanya Pakai 2 tetes Satu-satu tetes aja Di siang hari ini Karena pipa tetes Jadi dia agak-agak Susah Gak diputer Ditarik Ini seperti pipa tetes Guys Ini bentuknya Ini memang Kenceng banget Supaya apa Supaya Minyaknya itu Gak tumpah Oke Gak bisa guys Susah banget Mas Tapi gapapa Memang gini Oke Oke Nah Itu pipa tetes Seperti ini guys Ya Nah Ini kita menggunainya Satu tetes Satu tetes aja Nih Satu tetes Nah dua tetes aja pun boleh Rave brand oinnya Dua tetes Dan Ininya Dua tetes juga Cripser oinnya Oke Ini supaya apa Kelit wajah kita tuh Jauh lebih tenang Kita message wajah kita Dan wajah kita tuh Jauh lebih Apa ya Pokoknya Lebih glowing Ini cara penggunaannya Sudah tetes Kita agak campurin tadi Terus kita gosok Digosok sampai panas Kalau udah panas nanti Kan berasa hangat Gosok Enggak Enggak berasa Baru kita tap-tapin ke wajah Enggak pelan-pelan Enggak pelan-pelan Oke Enggak Ya udah Kita tap-tapin ke wajah Gini aja guys Ini baunya kayak Bau ini Iya Ini dari biji anggur Atau fresh brand oil Dari apa ya Minyaknya beras Fresh brand oil Kayak Minyak Minyaknya apa Ini kan gak pernah pakai skin care Jadi aku ajarin dia ya Aku ini pola lus guys Jadi gak pernah pakai skin care Jadi aku jujur Yang aku gunain disini Essential oilnya itu dari yang namanya Kelly's Secret Kelly's Secret ya guys ya Jadi kalau misalnya kalian pengen Nanti aku kasih deskripsinya tuh di bawah Ini Kan bisa cek di Youtube Nanti Udah kita tap-tapin Pelan-pelan aja Gak usah ditampar-tampar Tabuk-tabuk Kasihkan kulit wajahnya ya kan Nah Biasa Selanjutnya itu aku menggunakan yang namanya serum Nah disini Aku serum itu menggunakan Hana Sui Tapi karena ini sebenernya gak siang Ini lagi siang Serum itu aku hindarin penggunaannya itu pada siang hari Aku lebih gunain malam Tapi aku suka pakai serum Iya Dingin Pakai serum dingin wajah Tapi kalau bisa dia dari pagi Jangan siang-siang gini Oh dari pagi gitu Pagi malam Mau tidur Dan aku saranin juga Buat kalau misalnya kalian Menggunakan serum Itu minimal Harus 20 tahun ke atas Nah gak boleh Aku gak bisa dong Iya Aku harus 16 tahun guys This now Ya enggak Kita harus menggunakan yang namanya Apa Serum itu di atas 20 tahun Kenapa guys Karena gunanya serum itu adalah Meremajakan kulit Jadi kalau misalnya usia 12 tahun itu Jangan menggunakan serum Menurut dokter itu kayaknya 20 tahun itu mesti Iya Usia-usia belasan tahun itu gak cocok Menggunakan yang namanya serum Ini sekali lagi buat kalian Kalau misalnya kalian gak tahu Jadi kalau misalnya kita-kita ini boleh Tapi aku menggunanya Aku gunain pada malam Ataupun pagi hari Siang sebenarnya boleh-boleh aja sih Gak ada larangan Tapi kan kita kayak Matahari itu terik banget Jadi takutnya Apa ya Gak worth it Oke Dan selanjutnya Ini kan udah nih Udah kita kasih minyak-minyak gini Nah Karena aku kemarin itu Barusan maskeran Ya Kita ke tahapan selanjutnya Tahapan selanjutnya itu adalah Penggunaan sunscreen Nah disini aku sunscreen itu Menggunakan yang namanya Bioqua Atau skin aqua Skin aqua Yang kadar pH-nya itu Sunscreen-nya itu 50 plus 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 PA-nya itu ya Kader PA-nya itu yang Ya Tiga 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 PA SPF PA PA plus plusnya itu Tiga Jadi kenapa Gini guys Kalau misalnya kalian menggunakan skincare Mau tadi menggunakan Double cleanser Menggunakan facial foam Menggunakan tadi toner Tambah lagi serum Tambah lagi apa tadi Yang kita pakai ini Essential air Itu gak akan ada gunanya Kenapa Karena kalau misalnya Kalian di akhirnya itu Kalau gak menggunakan yang namanya sunscreen Saya sia-sia apa yang kalian gunain Jadi istilahnya kayak Nothing gitu ya Kayak Yaudah tonernya tadi sia-sia Kenapa Kalau udah kebakar sama matahari Karena matahari itu mengandung yang namanya UVA dan UVB Dia ada yang namanya sinar radiasi Apalagi kalau udah siang-siang ini Itu banyak banget yang namanya sinar radiasi Yang sangat tidak bagus untuk kulit kita Terutama untuk kulit wajah Makanya Harus kemanapun skincare yang Kalau menurut aku yang paling mutlak itu adalah Sunscreen Sunscreen atau sunblock Itu yang paling penting dari skincare apapun Mau kamu tadi cewek cowok Yang paling penting itu adalah sunscreen Bagus atau mana? SPFnya lagi tinggi itu apa? Lagi bagus atau gimana? Yang kalau kita tergantung sih Karena kita suka yang Tadi tipenya krim Kalau aku suka yang namanya skin aqua Karena skin aqua itu Apa ya Dia benar-benar kayak Cepet banget nyerap ke kulit Ditambah itu Apa ya Dia gak kelihatan kita menggunakan Apa namanya Menggunakan sunblock Kadang kan ada yang menggunakan sunblock Kayak mukanya itu abu-abu Gitu ya kan Ada yang mukanya tadi itu berminyak banget Tapi kalau skin aqua ini Dia cepet nyerap Dan kayak misalnya Ya lebih glowing Tapi gak terlalu berlebihan Aku menggunakan skin aqua Oke itu tahapan kita Nah kita bakalan ke tahapan selanjutnya Oke nyala Nah tahapan selanjutnya itu adalah Aku semangat udah maskeran Aku gak mau menggunakan scrub lagi Karena di video sebelumnya Aku udah Apa ya Udah Sekrapan Sekrapan itu cukup seminggu sekali Nah disini si Niken bakalan Sekrapan sendiri Ya disini aku bakalan kasih Yang scrub yang bakalan dipake Untuk Niken itu adalah Essential Furnace Dari Oriflame Nah ini wanginya enak banget Dan kalau misalnya kalian cari scrub Scrub yang bagus Ini untuk segala jenis kulit loh guys Jadi aku Aku saran ini kalian beli yang ini ya Karena selain wanginya yang enak Ini bener-bener worth it banget Untuk yang namanya mengangkat sel kulit mati Udah pernah menggunakan scrub? Hahaha Manti pun suka guys Jadi scrub ini itu gunanya Untuk yang namanya Mengangkat sel kulit mati Jadi Double cleansing Ataupun yang namanya Apa itu Facial foam Gak cukup untuk yang namanya Membuat wajah kita itu tadi bersih Ternyata ada sel kulit mati lagi Yang harus kita angkat Dan Mengangkatnya itu seminggu sekali aja cukup Jadi disini ini kan bakalan menggunakan Produk dari Oriflame Ini aku biasa pakai ini Aku rekomendit banget Buat kalian yang Gak pernah ngecrub wajah kalian Ataupun kalian pengen Punya scrub Ini kalian bisa Scrub wajah kalian Digosok-gosok lembut aja Ini ya guys Ini kan bakalan gosok-gosok wajah dia Dengan scrub Ini sama dengan kayak scrub dulur gitu Enggak Kalau scrub dulur kan butirannya itu Lebih kasar Karena dia untuk kulit Sel-sel kulit mati di kulit kan Aku pakai pasir juga Akhirnya juga gak usah Boleh Jadi Ini dia ada yang namanya Butiran-butirannya Ini beda ya Kalau misalnya lulur Itu kan pasirnya itu agak Ini Nah kalau ya Nah harus digosok ya Iya digosok Diputer-puter gini ya Nondol tangan gitu Wanginya enak kan Enak Nah enak Iya jadi sih Ini kan lagi gunain scrub Ini digunain seminggu sekali aja Enggak boleh setiap hari Enggak boleh Karena kalau setiap hari nanti Kayak istilahnya Wajah kita itu Apa ya Udah dia tadi Sel kulit matinya gak ada Ngapain di scrub ini lagi Nanti yang ada Makin berantakan Sel-selnya Seminggu sekali aja Seminggu sekali aja Menggunakan Essential Furnace ini Atau Itu berapaan Harganya Kalau yang ini Aku beli Itu kemarin Harganya Sekitar 65 Aku lagi promo ya Dapet Tapi sebenarnya Hasilnya 99 ribu Oriflame Oriflame Enak banget Makanya aku suka Itu udah Produk kedua aku Dari kemarin Aku udah beli dua kali Karena Oke Gak apa Makin lagi Gosokin aja Kuat-kuat Kalau menggunakan scrub Ini pelan-pelan aja Ya guys Pelan-pelan aja Di bagian-bagian Ininya Oke Ini bisa juga gak sih Blackhead Blackhead bisa dong Itu Apa yang namanya Sel-sel kulit matinya Itu diangkat sama dia Blackhead kan Dari sel-sel kulit mati Yang menumpuk Bagus gak sih Pake yang masker Yang main kopek Yang semua terangkat Itu Apa Sebenernya itu yang namanya Masker yang warna hitam Kayak fill up itu ya Sebenernya kalau misalnya Kalian makanya rutin Kayaknya jangan Karena fill up itu Kayak istilahnya kulit ari kita Terambil sama dia Hanya untuk yang namanya Ngapain Apa yang namanya Jerawat-jerawat ini Makanya sebenernya Gak usah sih guys Itu lebih kayak kita Pakein aja Yang Kalau aku ya Kalau fill up Aku menggunakan ini guys Pounce Glitter Glow Kalau yang ini silpatnya jelly Jadi dia Gak terlalu Kayak ngangkat banget Tapi dia Kayak teksturnya itu Enak banget Ini ada di Indomaret Ada di Alphamidi Ada jual harganya Ini Rp23.000 Oke Sudah juga Bisa Bisa Oke Udah Kalau misalnya udah Kamu udah boleh cucu muka Dia cucu muka dulu ya guys Udah guys Ini sini kan Dalam cuci muka Kembali lagi Kita bakalan Lock wajah kita Dengan yang namanya Tissue lagi Ya Oke Tissue lagi Ya kenapa Aku saranin Kalau ketika kalian Namanya Menggunakan Apa Menggunakan Ini Udah siap cuci muka Melapnya ke tissue Karena Kita gak tau Kandungan-kandungan Kuman-kuman yang ada di Handuk-handuk kita Makanya Kalau dengan tissue kan Bersih Langsung kita Keringin aja Terus kita Berkasihkan Skincare-skincare yang lainnya Oke Udah Oke Udah Ya berarti Wajan ikan itu Udah ke setah Gimana rasa kulit wajannya sekarang Hidungnya kayaknya belum Fresh 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 Lebih Enak Kayaknya scrubnya itu Tepat scrub tadi deh Kalau ambil Bajangan Ya sangat Bajangan guys Oke Ya Sudah Sudah Rasanya gimana Kulit nyal Lebih kenyal ya Lebih fresh Lebih fresh Nah Disini selanjutnya kita Ketahapan Masker Nah Kenapa semua udah masker Aku udah menggunakan scrub Ini aku boleh pake masker Nah Di masker kedua ini Aku pake spray rurina Ya Karena pake spray rurina Kayak spray rurina itu Gak masalah kita pake Kan biasanya maskernya Cuman boleh seminggu Sekali aja Gak boleh yang namanya Setiap hari Nah Kalau setiap hari Nanti gini Masker itu kan menutup Apa Pori-pori kita Jadi kelejar minyak kita Nanti bakalan menumpuk Bakalan yang ada jerawat Bukannya Masker untuk menghilangkan jerawat Iya Tapi karena penggunaannya Gak tepat Itu bakal bisa menimbulkan jerawat Makanya Menggunakan masker itu Satu minggu sekali Tapi karena aku disini Ada spi rurina Sebenarnya kan sistem Bahannya alami Dia itu kan Menyeret ke kulit Bukan menutup ya Jadi aku boleh Menggunakan spi rurina Ini dan sini kan Ini aku pakein Masker yang Dari Botanic Clay Ini dari DGBG Botanic Clay Dari Kelly Secret juga Kalau ini dari Tien's Itu dari Tien's Lumayan mahal juga Dari Tien'snya Segitu Rp90.000 Nah disini Sini kan Aku bakalan kasih Biasanya aku penggunaan Masker itu Menggunakan wadah Ya Menggunakan wadah Tapi karena berhubung Aku itu jijik Menggunakan wadah Karena repot Kita harus Ngapain wadah Kita harus Apa Jadi aku lebih menggunakan Aplikasi itu di tangan Sebenernya Disitu di tangan aku Apain Ini udah nanti Kita begini-gini Intinya kan Wajah kita itu Ketutup sama maskernya Bener? Nah Sini aku mau coba Yang namanya Ngunain ikan itu Botanic Clay Ini adalah Masker organik Dari biji-bijian Ya Botanic Clay Dari Kelly Secret Nah tangannya Kamu mau pakein Tangan aku ditutupnya Tangan pun boleh Jadi ini guys Ada sendoknya Di dalam Kita pakekan 2 sendok aja Ini kan Menggunakan Yang namanya Botanic Clay Ini kan 2 sendok nih Nah selanjutnya Itu dikasih Yang namanya Essential Oil Karena ini Istanya Membantu Ini sekitar 1 tetes 1-2 tetes aja Membantu Supaya Maskernya Tadi Bekerja Lebih efektif Jadi wajah kita Siap menggunakan Maskernya Kayak istanya Aduh kenyal-kenyal Gimana Gitu ya guys Kayak adonan deh Terus nanti Airnya gimana Airnya kita kan ada Water roast Water roast Nanti water roastnya Itu kita semprotin aja Ini kita semprotin Water roastnya Kayak itu Sampai dia Membutuh Sudah kayak Lunak gitu Nanti encer Nggak terlalu encer Tapi dia Apa ya Tepung gitu Ya Udin Udin Nanti encer kali Udin Oke Aku mau pake Udah aku pake Tapi aku pake yang spirulina Oke Udah Oke Kalau misalnya udah Kamu boleh aplikasikan Biasa Dari bawah ke atas Nah disini Aku bakalan Menggunakan Spirulina Dari bawah ke atas Dan ini Sangat-sangat Dan ini kan Hindari Yang namanya Penggunaan Di bawah kantung mata Karena kulit kantung mata Itu bener-bener sensitif Jadi kalau misalnya Kamu menggunakan Di kantung mata Takutnya nanti Kering 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 Isaya cepat Iya Itu dari Biji-biji Anggur Rata ya Jidat-jidat Enggak Sabar lagi Sini aku menggunakan Yang ini ya guys Spirulina Oke Ini kan lagi Yang gunain Itu Oke Roti Bener deh Ntar lagi Ini masuk open Nah Kalau aku kan Tadi menggunakan Water rose Sebenernya Ini bisa digunain Water rose Juga Ya kan Tapi karena Aku disini Ada yang namanya Alloy gel Dari Gordian Ini aku beli Sekitar harganya Rp80.000 Tapi Aku lagi Dapat diskon Jadi Rp58.000 Nah ini Kita langsung Pakain aja Jadi gak menggunakan Terus lagi Dia Udah bubuknya Tadi di tangan Itu aku kasihin Ini-ini Gelnya aja Kenapa Karena aku buat eksperimen Kayaknya Gelnya kan itu Kandungannya itu yang Alloy gel Dicampur sepulunya Itu kan betul-betul bagus Jadi aku kayak Lebih suka aja Teksturnya Ketika dicampur sama Alloy gel ini Daripada water rose Dia pun lebih Lebih lembut gitu Di wajah Beneran deh guys Kayak adonan Beneran Enak kan Merasa kayak adonan Ini dimasukkan ke oven Gak boleh nih guys Kasih seras Atasnya Jadi Tadi udah ya Sudah disini kan Menggunakan maskernya Itu dari Botanet Klee Kelly Secret Aku sebutin lagi Karena aku memang betul-betul Suka banget Teksturnya itu Organik Jadi sehat banget Untuk kulit wajah Nah karena produk-produk Yang aku ambil itu Adalah segala jenisnya Itu dry to oil Kami sama Dan Lebih ke Apa ya Allscreen types Jadi semua jenis Bulit boleh pake Nah ini udah Teksturnya udah Ini aku bakalan Aplikasi Ini aku aja Ini harusnya Seharusnya guys Ini pake kuas Pake tempatnya ya guys Tapi karena Kita kayak ngerasa Lebih Apa ya Lebih mudah aja Mengaplikasikannya Seperti yang aku bilang tadi Di awal Kalau mengaplikasikannya Dengan tangan Itu lebih puas guys Karena Tujuan awal Kalau kita menggunakan Masker itu Supaya apa Supaya wajah kita Ternutrisi Semuanya terkenakan Yaudah dengan tangan Juga lebih apa kan Lebih kayak Saya lebih Aduh terasa banget Gitu Nah Nanti guys Kalau misalnya Kalau misalnya Udah dateng dari Jepang Kita bakalan Buat review juga Gini guys Karena skincare Itu paling utama Sebenernya Enggak hanya Di cewek aja Tapi cowok itu Memang wajib juga Pakai gitu Sebenernya sayang banget Ini tangan aku Aku letakin di leher-leher Aja deh Sebenernya mahal ya guys Gak mahal sih Biasa aja sih Tahapnya 4.000 Oke Kira udah Gak usah terlalu terlalu rap Semuanya ketutupin Mau di rata-rata Emang banget pun Memang jangan asfal Oke Nah disini Kan kita sudah menggunakan Yang namanya masker Masker ini Kita tunggu selama 15 menit Ya Kalau masker-masker kayak gini Itu 15 menit Tapi kalau misalnya Aku biasa Seat masker Ataupun masker Tisu itu Aku bisa menggunakannya Sampai pagi Dari malam sampai pagi Tapi kalau misalnya Untuk masker-masker yang seperti ini Itu kita gunainya 15 menit aja Tiga gak boleh lama-lama ya guys Kasian kulit-kulit Wajah kita itu Pori-porinya Nanti kayak gak bernapas gitu dia Jadi kita usahain Nanti 15 menit Kita bakalan sambung lagi Ya Kita berdua Nah guys Ini kita udah Sekitar 15 menitan Wajah kita Udah kita tungguin Mengering Tanpa ada kegiatan makan Ataupun Cuman ngomong aja Sekarang saatnya kita Untuk membeles wajah kita Setelah itu Aku mau tanya-tanya Tentang seputar Apa ya Perasaan sini kan Itu gimana ya Nah guys Sudah Nah guys Nah sekarang kita udah cuci muka Dari masker tadi Sekarang waktu kita Untuk tetap lagi wajah kita Dengan kesini Nah kalau udah maskeran gini Berarti tahapan terakhirnya Itu adalah Ya Menggunakan sunscreen Nah kalau menggunakan sunscreen Kita bakal keluar Ya Tapi sunscreen itu belakangan Nah disini Aku mau memperkenalkan sama kalian Tendercamp Mungkin buat kalian udah tau ya Sekecil Mungil ini Ini worth it Dan berguna banget Untuk kita Yang namanya Menyehatkan kulit-kulit lembut Dan Tendercamp ini banyak banget Kasiatnya guys Dan Kalau aku sih Ini dari mana? Ini dari Oriflame Tendercamp ini tentunya Aku rata-rata Penyakuan reflame semua guys Malum ya Member Enggak member sih Kenapa ngajian member Enggak suka aja Nanti dipaksa Tendercamp ini Selain bisa dipakai ke bibir Bisa dipakai ke bagian-bagian Yang lainnya Jadi kalau misalnya kita Gunakan ini Itu siap menerpa Ini rasa apa? Aku suka rasa coklat Ini yang grape Anggrove Jadi ini kayak ngerasa Setiap kita menggunakannya Itu kayak Bibir kita tuh Biasa kok kena matahari Itu bakal hitam ya Kita hitam aja Guys Lu suka nih rasa coklat Coklat Itu suka banget Jadi ini biasa Kalau misalnya kalian yang Menggunakan lipstick Atau lip balm Atau pun tadi Lip tin Ini bisa dipakaiin Sebagai pelapisnya Jadi gunain lip tin Baru dilapis ini Supaya bibir kalian tuh Siap menatap matahari-matahari Yang ada di sekeliling kalian Lip tin itu musuhnya apa sih? Merahkan bibir Aku punya lip tin Itu jadi dari Jepang guys Tapi aku tuh gak tau Lip tin Lipstick Lip balm Kalau yang ini Jenisnya tenderkannya lip balm ya Terus aku pake tuh Itu gak ada apa-apanya Jadi aku ini Ini incu apaan ini Gintang kayak Dia melarikan diri guys Oke guys Aku punya ini lip tin Ini aku beli di Jepang Hari itu Aku nih gak tau fungsinya Jadi aku coba Jadi ini Kalau itunya kan merah gitu ya Jadi aku coba gitu guys Itu gak ada apa-apa Iya nothing impact Ini karena warna bibir Kalau lip tin ini Itu dipakai di warna bibir ya guys Itu cuman kayak istilahnya Mewarna-meronakan bibir Supaya gak terlalu hitam Atau pucat banget Kita bisa menggunakan lip tin Kalau lipstik itu yang betul-betul menutupin pori-pori yang ada di sekitar bibir Jadi kayak Jadi ini aku campak Karena aku pake ini Jadi itu gak ada apa-apanya Iya Gak ada warnanya Jadi beda ya Lip tin, lip gold, lipstick itu beda Jadi aku ditipuin nih Padahal ini dari Jepang guys Aku ditipuin nih gitu Dalam hati gue guys No Oke Sekitar itu Habis ini kita menggunakan sunscreen Dan sudah selesai lah Skincare kita yang bertahap-tahap tadi Nah sekarang aku mau tanya sama sini guys Ini sama gak sih sama kalo yang ke facial-facele di salon gitu Kalo mungkin pake facial mungkin beda lagi Kita bakalan kayak diwapin Kalo kita mau facial yang untuk bersihin jerawat Kita bakalan dikasih cetit-cetit jerawat juga Cetit itu apa? Apa sih dicongkel-congkel gitu Tapi aku rasa sih Kaya beda banget Kalo yang ini kan memang perawatan kita yang bertahap gitu Step by step Kalo itu kan yang bisa instan gitu Aku sekarang udah gak mau facial lagi Karena muka aku sakit banget Habis itu aku kayak Kayak apa ya Kayak yang bisa bersalah dengan diriku Karena Badan ku aja sakit Apalagi muka aku sakit banget Ya itulah tadi Makanya aku Kalo misalnya kalian mau facial Aku rasa sih Buat kita yang udah menggunakan skin Kan gak usah lagi lah Menggunakan facial-facial Karena jujur Yang facial itu sebenernya bukan membantu Wajah kita tadi Supaya keliatan apa Tapi ini cara instan Ini gak usah pakai Nah kalo misalnya udah kelihatan dari sini Kamu bisa menggunakan cream Mau menggunakan cream Atau menggunakan ini Ini aku kasih yang namanya Ini guys Ini sebenernya adalah Alat apa ya Membantu Kalo misalnya kita menggunakan Kalo misalnya Itu kayak Gini-gini itu Trasonic Atau apa Nah tapi ini Hei Kamu nyebut apa Ini bisa digunakan Untuk misalnya gel juga Cream aja Supaya kulit kita tetap lembab Dia masih mengingatnya guys Sampai halian Iya Karena banyak yang Banyak yang Temen-temen itu Yang kalian kalo misalnya Tau pasti Yang Nature Republic Ya Nature Republic Itu sebenernya Banyak banget yang gunakan Ke wajahnya Dan banyak yang beruntusan Dan restasi Karena Nah tapi itu ada yang namanya Kandungan alkoholnya Nah kalo yang ini Ini aku beli yang Guardian Ini yang Guardian ini Ini non-alkohol Dan bisa digunakan Untuk melombakan wajah Jadi wajah kita kelihatan Lebih lembab Seharian Ya Jadi kayak istilahnya Wajah kita tuh Itu kayak glow gitu ya Ini enak banget guys Enak banget Itu kalo yang sekarang tuh ya Itu lagi musim banget tuh Perawatan di klinik kecantikan Itu tuh gimana sih Sebenernya Klinik kecantikan itu Pengen gitu ya guys Mukanya tuh Kayaknya bersinar Tergantung kalo kalian Tergantung Kita punya dompetnya Kalo misalnya kalian Memang hobinya Perawatan-perawatan Di tepat-tepat Perawatan kecantikan Klinik kecantikan Itu gak masalah Tapi tergantung Kalo aku sih pribadi Special aja pun bakalan Gapain Paling kalo misalnya Aku pijatotok wajah aja Itu udah Lebih dan cukup Supaya kita relax Wajah kita gak tegang banget Tapi dari secara Keseluruhan sih Aku lebih suka Yang skincare gini alami Meskipun kita agak repot Tapi sebenernya Ini adalah step-by-stepnya Wajah kita itu Ini harus setiap hari Atau setiap hari lempung Gak? Iya setiap hari Setiap hari Harus setiap hari seperti ini Setiap hari Aku biasa kalo misalnya Ngelakuin ini tuh Bangunnya jam 6 Jadi jam-jam jam 6 Memang udah sibuk-sibuknya Menggunakan skincare Baru nanti aku pergi Entah ke kantor Atau pergi keluar tuh Baru aku bisa Nyaman gitu Kena Saat skincare ku melindungi Saat apanya Melindungi gitu Tapi kalo misalnya Mau tidur pun juga sama Tapi kalo tidur Aku menggunakannya beda Aku cuma menggunakan serum Sama yang namanya toner Dan oil Mungkin aku pake yang namanya Sleeping mask Mana sleeping mask tadi Nah sleeping mask ini Lainage guys Ini dipake untuk tidur Itu enak banget Tapi kan aku bisa Biasa aku tidurnya Itu bawanya Pakai ini aja Yang ini Memang betul-betul Asik banget Lainage Tapi aku belum pesen Nanti rencana bakal pesen Dan kadang Nah kadang aku Sehari-hari tuh Menggunakan yang namanya Ini beauty 4 pack Untuk bagian hidung Kadang hidung kita agak Grutu-grutu ya Makanya menggunakan ini Tapi ini untuk yang cowok Dan aku barusan kemarin Menggunakannya Jadi tidak usah Menggunakan lagi Dan sekian itu dia tadi Sekarang kita review nih Ken How about you feel? Kamu keren bagaimana? I feel fresh Fresh banget guys Karena udah lama Ini bukan udah lama Gak pernah guys Ya sibuk banget Jadi gak pernah yang gini-gini Dulu Dulu Masih mudah Tapi sekarang Kayaknya fresh gitu guys Kayak gak ada The body Pelit gitu Iya Aku laksin Kedahkan atur biasa Tapi kalau mungkin Kalau setiap hari Lampur banget Iya dari Tau gak sih guys Kalau seandainya kita itu Wajah kita itu Apa ya Kita nyaman Percaya diri kita itu Lagi lebih nyaman Dan Iya Jadi kita kalau Ketuk orang itu Kayaknya Percaya dirinya Itu bagus Terus banget 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 Iya buat kalian Jangan lupa untuk Subscribe channel aku Nanti aku tagsinikan Jangan lupa di subscribe Dan disitu banyak banget Tips tentang yang namanya Putar kegiatan Ataupun cara penggunaan Skincare Tambah lagi video jalan-jalan Ataupun video-video yang mengedukasi Setah semangat kalian Untuk lebih baik lagi Kedepannya Oke Thank you so much Itu udah review Ternyikan Ada lagi yang disampaikan Itu aja guys Cantiknya diri guys Oke Aku satu persen hate ya Awas lakor Awas lakor guys Jadi sesempat mungkin guys Sekarang udah Yang namanya Paham atau apa ya Nama bahasanya Mengerti akan namanya Make up itu wajib guys Iya Eh beda lagi ya Make up sama skin care Iya skin care Merawat Maksudnya itu merawat Merawat tubuh Merawat muka gitu guys Tiga pulang Sekarang saya udah menikah Jadi sekarang bawaannya Haaam 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 Jadi kayaknya Sakan-akan tuh Takut juga Jadi kayaknya mau perawatan deh Dulu ya Nggak open gitu guys Sekarang open dengan wajah Dengan badan semuanya guys Oke thank you so much guys Sudah ngikutin video ini Dan jangan lupa untuk like and subscribe Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian Kalau misalnya disini bermanfaat Ataupun ada yang salah Dari perucapan kita Kita minta maaf Dan jangan lupa Untuk di share video ini Dan kasih like Makin banyak like yang kalian berikan Makin semangat kita buat video ini Tapi guys Nisa lagi ini Barang-barangnya ini Yang memang Alami ya guys Bukan yang Yang keras-keras Yang keras-keras Yang satu hari pakai Terus itu bisa Glowing Gila banget Itu nggak bisa ya Ini kita pen magic Bukan selabi Ada pen magic Bener banget Karena yang kita pakai ini Rata-rata semuanya yang organik Dan juga all skin types Jadi semua kulit itu bisa pakai Nanti kalau misalnya kalian mau Tanya-tanya apa-apa aja disini Aku deskripsikan di teks Di box deskripsi Kalian bisa tengok Dan itu aja mungkin ya See you for the next video See you for the next video Bye Bye Yang ke-gigasi ya Bye 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 Bye